Ini dia guys kita dapat map pipot pus ya Kita bermain di pipot pus lagi Oke disini ternyata ada 5 peserta ya 6 sama aku ya Jadi kita akan membantai mereka semua ini Dengan skin Iron Man Bobo Boy yang biasa dulu ya Skin yang air sama api Gitu aja kalah guys Sekali serang aja kalah gitu loh Satu ini Nah meninggal juga dia guys Satu kali serang Tinggal berarti tinggal satu tadi Slendy Bob ya Apalagi pesertanya tidak ada yang kuat-kuat banget Jadi biasanya pasti ada monster ini Tidak mungkin biasa-biasa saja Pasti harus ada monsternya ini guys Oke ini dia si Slendy Bob Eh sedikit lagi sedikit lagi Dan ini dia Rasakan Oke kita berhasil mengalahkan Slendy Bob Dalam satu kali serangan Lemah-lemah semuanya ya Tidak ada yang kuat-kuat peserta disini Jadi kita akan langsung saja ke garis finish Eh 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 Ada skibi di toilet Tiba-tiba muncul guys Ada tiga skibi di toilet Oh my god Kita basmi dulu Kita basmi dulu bertiga ini ya Rasakan Terbang samping Oke keren banget ya Iron Man ya Sangat realistis sekali Oke kita basmi dua lagi yang tersisa ini Kita bantai dia guys Kita bantai dia Tiga dua satu Tiga dua satu Rasakan Kita bantai satu lagi ini Kita tembak lagi Ayo maju 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 Oke dia maju guys Kita serang Kita serang kita serang Kita serang Tiga dua satu Langsung KO tiga-tiganya Oke kita berhasil membunuh ketiga Oh ada lagi Ada lagi dong Oh oh speaker Speaker spider Oh my god Bukan skibi di toilet Ini speaker Speaker spider guys Kita bunuh dia Menggunakan skin Iron Man Boboiboy Air kita ya Biasanya konselet kan Kalau dikasih air kan Logikanya seperti itu ya Oke kita serang dia Oh my god Biarkan dia menyerang kita duluan ya Aku pengen lihat Kekuatannya sepeng Oh my god Oh my god Seharusnya dia bisa mengeluarkan laser ya Yang besarnya Tapi ini ya karena ini Ukuran masih kecil Jadi kita Coba serang Langsung KO guys Sekali serang Langsung KO Tidak ada perlawanan Tidak ada perlawanan yang berarti Oh my god Ada boss Speaker man Oh my god Ada Dia menghancurkan garis finish kita guys Yang berarti kita harus bisa mengalahkan dia Untuk bisa menang Di map Pipot push ini Astaga Raksasa Speaker man guys Oh my god Oh my god Oh Berbahaya rupanya guys Berbahaya dia Oke Kita serang gak sih Kita serang gak sih Kita serang menggunakan air Oh terkena Oh tidak rusak Kita pakai lagi ini Iron Boboiboy api kita Kita serang dia guys Oh Awas 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 Hampir saja kita kena ya Itu adalah volume suara Yang dipadatkan menjadi laser guys Kita serang lagi pakai Api Apakah dia terbakar Tidak mempan guys Tampaknya kita harus mengeluarkan Kekuatan penuh kita Untuk bisa mengalahkan Speaker man Raksasa ini adalah boss speaker man Oke Tenang Rudy Tenang Oke kita serang guys Kita serang kekuatan penuh kita Ini dia Ini dia guys Mengerikan sekali Sampai semua layar tertutupi oleh Kekuatan apinya Dan Kita berhasil mengalahkan Boss speaker man Kita bisa mengalahkannya Hanya menggunakan skin Iron man Boboiboy saja ya Tanpa menggunakan Ultraman Kita pakai iron man saja Sudah bisa mengalahkannya guys Dan kita Eh Ada TV man Oh My god Tiba-tiba kita diperlihatkan Animasi perubahan Dari TV man Boss Ini adalah Titan Meja TV man Oh Wah ini versi terbaru TV man guys Oh my god Oh my god Dia punya sayap juga Oke ini sangat berbahaya guys Oh My god Wow 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 Ini terlalu OP banget guys Oke aku tidak yakin Bisa mengalahkannya Hanya dengan skin iron man ini Jadi aku akan berubah Menggunakan skin Ultraman Boboiboy Untuk bisa mengimbangi Si TV man raksasa ini ya Tidak mungkin kita bisa menang Hanya pakai Iron man ini ya Oke guys Itu guys Sangat mengerikan sekali ya Badannya sangat besar TV-nya juga Wah ini Ada speaker man-nya juga Di pundaknya Ada TV Yuk kita coba serang ya Ada CCTV-nya juga Di pundaknya itu Jadi ini kayak Pergabungan gitu loh Tapi namanya TV man ya Boss TV man Yang ada speaker-nya Oke dia megang pedang itu ya Oh iya pegang pedang Dia guys Kita berubah aja gak sih guys Kita berubah aja langsung ya Biar kita bisa mengalahkan dia Dia mencoba berkomunikasi dengan kita Tapi aku tidak paham Dia sedang ngomong apa guys Oke perubahannya lah kita ya Kita berubah Ini dia guys Perubahan Ultraman Boboiboy Kita lihat bagaimana perubahannya Dia berikan jemata Dan Langsung Berubah Ini dia guys Ultraman Boboiboy kita Yang tentu saja Sangat overpower ya Oh Tidak kena Tidak kena Kita serang guys Rasakan Oh Dia menebas kita Mengerikan sekali tebasannya Sampai kesakitan Ultraman Boboiboy kita ini Bangkit lagi Apakah kita harus pakai kekuatan Kita Terang Oh Dia bisa ngeluarin Kok Kholedak Apa itu guys Serangan macam Apa itu Oke kita tendang Tidak kena Tidak kena Come on Come on Maju kau Maju kau Oh My god Oh my god Oh my god Oh my god Tidak kena Kita berubah Menggunakan Ultraman Boboiboy api Kita akan serang Dia menggunakan Kekuatan api kita Ayo Ayo Maju kau Maju kau Atau aku yang maju Rasakan Kena kau Oh Oh my god Oh my god Kena serangan dadakan Oh Wah ini Terlalu kuat sih Kita serang Tidak mumpan Kita berubah pakai Ultraman Boboiboy air Ayo ya Kita akan mengeluarkan Serangan kombo Untuk bisa Mengalahkannya Oke tenang 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 Dia mulai maju Dia mulai maju Kita tendang Sekali dulu ya Sudah Jaraknya bagus Kita serang Satu Satu kali lagi Setelah lagi Perasakan Tidak mempan juga Kita langsung berubah Hacet ke Ultraman Boboiboy halilintar Ini skin terakhir Kalau ini sampai tidak menang Aku tidak tahu harus berbuat Apa lagi ya Kita akan langsung menggunakan Jurus pamungkas kita Come on Boboiboy halilintar Keluarkan jurus Andalanmu Oke ini dia guys Ini dia guys Nah Sudah diselangkan Pedangnya Saatnya dikeluarin Jurusnya Dan 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 Apalagi kita berhasil Mengalahkannya Mati 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 Tidak mempan Oh my god Tidak mempan Waduh Waduh Kita pakai ini Aja dah Terakhir Dengan jurus Andalanmu Sudah ini Ini adalah Kekuatan dari Boboiboy supra Kalau disamping Tidak berhasil Lagi Aku tidak tahu Lagi ya Kita lihat Oh berhasil Untungnya berhasil Guys ya Aku kira Tidak akan bisa Terkalahkan Terlalu kuat Itu tipimen Itu ya Wah Bersiru Di WFA Dan seperti yang kalian Lihat disini Aku sudah menggunakan Skin Spider-Man Boboiboy Atau Spider-Man Atau Boboiboy Spider-Man Di balik-balik Kita akan Lihat bagaimana Kekuatan dari Spider-Man Boboiboy ini Kalau di video sebelumnya Kita sudah pakai Ultra-Man Terus apa lagi Power Ranger Ini adalah Spider-Man Kita lihat bagaimana Kekuatannya Apakah dia bisa Mengeluarkan jaring Seperti Spider-Man Sungguhan Kita saksikan Apakah ini Hanya kostum saja Oke kita akan Langsung saja Ke map Rahasia Stumble Guys Let's go Oke guys Ini dia Kita ke map Pipot push Lagi ya Kita main di Pipot push Mulu dah Oh my god Ada ini guys Ada emotnya Oh my god Ada 3 emot Ada jaring Laba-laba Ada tendangan Dan ini Aku gak tau Satunya ini apa ya Kita coba ya Bagaimana kekuatan Boboiboy Dengan skin Spider-Man ini Oh my god Ini kekuatan Boboiboy terbaru guys Bisa menjadi Spider-Man Bisa Mempunyai kekuatan Laba-laba dia Oke kita coba Wow Ternyata bisa Menjaring guys Kita bisa Oh Bisa menendang Juga ya Oke oke Ternyata bisa Menjaring lawannya Supaya dia tidak Bisa bergerak Keren banget Sama persis Seperti kekuatan Laba-laba ya Oh my god Keren juga ya Keren Keren banget sih Aku akan coba lagi Kita akan coba Menyerang ini Slenderman Langsung guys Langsung lengket Ke lantai ya Tidak bisa bergerak lagi Aku tidak tahu Apakah dia mati Seharusnya kita tendang ya Seharusnya kita kasih ulti Kenapa dia Kenapa ini Dia ingin melawan kita guys Kita berhati-hati Oh my god Boboiboy halilintar Sangat kuat Tapi lebih kuat Kita ulti Coba kita Lebih kuat lagi Spider-Man Boboiboy ya Oke kita berhasil mengalahkan Boboiboy halilintar Dengan sangat-sangat mudah ya Dengan Dua kali serangan ya Serangan jaring Dan tendangan guys Langsung KO guys Eh apa ini What happened Oh my god Ada Peno guys Ada Peno musuh Dari Spider-Man Oh my god Kita akan melawan Peno Menggunakan skin Oh my god Kita akan pakai skin Spider-Man Boboiboy ini guys Oh my god Wah Ini sih kuat sih Kayaknya sih Oh no 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 Hampir saja Hampir saja Berhati-hati 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 Oh Kena tendangan kita Oh my god Dia ternyata lebih kuat Dari jaring Kita coba Apakah si jaring guys Baru kita kasih ulti ya Apakah mempan Kita tendang yuk Tidak mempan Tidak mempan Tidak mempan Oh Wait Aku kepencet emote ini guys Aku tidak tahu kekuatan Oh my god Aku tidak sengaja Mengalahin dia Menggunakan emote ini Aku kepencet guys Soalnya dekat sama tendangan ya Ternyata kekuatan Kayak listrik gitu Oke Ternyata kita bisa Mengalahkan Venom dengan sangat mudah ya Dengan emote yang ketiga ini Aku juga baru Nyoba Dan baru Tidak sengaja juga gitu Bisa terpakai Ternyata kuat guys Ternyata ini salah satu skin Yang overpower juga Dan kita akan langsung saja Ke finish ya Ya Segitu aja lah ya Karena skinnya cuman ini aja Dan Kekuatannya cuman tiga ini aja Jadi ya Tidak bisa panjang-panjang juga Kita mereviewnya ya Tunggu kita tunggu Kita tunggu Dan ini dia guys Kita dapat Mepi Potpuss Kita akan bertanding disini Oh my god Ada lima peserta Ternyata ya Lah kok Bukan skibi di toilet sih Padahal aku pengen cari skibi di toilet loh Tapi tidak ada guys Jadi kita serang aja lah mereka lah ya Kita bantai aja peserta-peserta ini ya Ada lima peserta Kita bantai aja semuanya Santai-santai It's okay Nanti kita cari skibi di toiletnya Kita serang dulu peserta-peserta ini Ini sangat mudah sih Kita tinggal laser aja Apakah Pakai skin Iron Man Bobo Boy biasa pun Kita bisa mengalahkan mereka semua ya Tanpa perlu berubah menjadi Iron Man Bobo Boy air Atau Iron Man Bobo Boy api Kita hanya perlu pakai skin biasa ini aja Kita bunuh dia Sekali serang langsung KO Oke kita akan basmi selain di Bob disini ya Kita tungguin dia guys Aku sebenarnya bisa aja finish dengan mudah Apalagi kalau aku menambah kecepatan Tapi aku tidak ingin memainkan ini terlalu cepat Tidak seru Jadi kita akan bantai dulu semua peserta Dan ini peserta terakhir Ini adalah Slendy Bob Sangat berbahaya Tapi karena aku adalah Iron Man Bobo Boy Jadi kita bisa langsung menyerang dari jarak jauh Dan langsung KO guys Langsung KO Sangat-sangat mudah sekali mengalahkan Slendy Bob Padahal ini kuat banget ya Kalau pakai skin biasa Bobo Boy biasa Sulit sekali mengalahkannya Sampai pertarungannya lumayan sengit lah Oke saatnya kita Oh my god Oh my god Oh my god Ada ski bi di toilet Muncul lagi guys Oh my god Kita akan serang dia Para ski bi di ski bi di toilet ini Oke menghindar Menghindar Hampir saja Oke kita serang guys Kita serang guys Ini dia Ini dia Fokus-fokus Kita bantai mereka semua Kita bantai mereka Rasakan Oke ini dia Ini dia Kita serang lagi nih guys Satu ini guys Tinggal satu lagi yang lumayan besar ukurannya Apa sama ukurannya Tapi lagi-lagi kita bisa mengalahkan hanya menggunakan Eh ada lagi Ada lagi guys Oh my god Oh my god Ada lagi satu keluar ini Adalah ski bi di toilet Laba-laba The next level dari bertiga tadi ya Oh langsung hilang yang tiga tadi guys Oke aku berubah menggunakan skin Iron Man Bobo Boy Air Untuk mengalahkan ini ya Kita serang Oke begini aja guys Kayak mana kita menyerangnya ya Maksudku Dia menyerang kayak mana ini Terlalu mudah kayaknya ini Ngapain aku berubah menggunakan skin Skin Iron Man Bobo Boy Air ya Oke kita coba serang aja lah Tuh kan langsung kau kan Kira tadi kuat dia guys Ternyata dia keliatannya aja lemah banget Oh my god Sampai batuk-batuk aku ya Tiba-tiba muncul ski bi di toilet jet Oh dia menghancurkan garis finish kita Oh my god Oh my god Ini pertama kali aku melihat ada ski bi di toilet yang bentuknya jet seperti ini Sangat mengerikan sekali guys Oh my god Oh my god Oh my god Keren banget Oh Dia mengeluarkan laser juga Wah 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 ini terlalu berbahaya guys Terlalu berbahaya kita akan langsung menyerangnya saja Ini dia Tidak mempan guys Sebagainya disiram air saja Kita berubah menggunakan Iron Man Bobo Boy Api Kita bantai dia menggunakan Oh Hampir saja kena hampir saja Ini aku harus cepat mengalahkan dia Kalau tidak aku yang kalah ya Oh my god Wah 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 Kita akan menggunakan kekuatan penuh saja deh untuk mengalahkannya ya Aku tidak punya pilihan lain selain mengeluarkan kekuatan penuh ini Dan ini dia guys Kekuatan penuh Bobo Boy Iron Man Api Kita lihat apakah mempan Apakah kita bisa mengalahkan ski bi di toilet jet Ternyata kita bisa mengalahkan ski bi di toilet jet Menggunakan skin Iron Man Bobo Boy Api kita Me Pipot Pus lagi ya Bosan banget aku di Pipot Pus ini Dan seperti yang kalian lihat disini guys Seperti yang kalian lihat banyak sekali skin-skin Bobo Boy Ini random ya Bukan aku yang pakai Ini orang yang pakai ya Dan disini banyak monster-monster juga By the way ini yang aku pakai ini bukan skin Bobo Boy Yang bisa berubah menjadi kekuatan apa-apa gitu Ini adalah skin Bobo Boy biasa Tapi kita bisa berubah menjadi Ultraman ya Jadi rencananya aku pengen Oh my god Oh my god Hampir saja kena Hampir saja kena Jadi aku rencananya pengen Pakai skin Ultraman Bobo Boy Untuk membantai semua orang yang ada disini Tapi aku berharap juga Ada monster raksasanya juga ya Biar sebanding gitu Tapi kalau nggak ada pun yaudahlah ya Kita bantai aja semua peserta yang ini Pakai skin Ultraman gitu Karena kita raksasa Kita bisa menghancurkan mereka bagaikan semut ya Kita tinggal injak-injak mereka Nah ini dia guys Kita berubah dulu Kita berubah dulu Let's go Berubah menjadi Kita berubah menjadi Ultraman Bobo Boy Dan disini aku bisa berubah menjadi 3 elemen Bobo Boy Ada api Ada air Dan juga ada Halilintar Tapi kita pakai skin biasa dulu ya Karena ini sangat mudah guys Sangat-sangat mudah Mereka sangat kecil sekali tuh peserta-peserta lain Bagaikan semut ya Kayak kecowa aja itu Tinggal dipukul meninggal Pasti semuanya Kita hancurin dulu Finisnya Biar nggak ada yang bisa finish Nah Nggak ada yang bakal bisa finish guys Bingung deh itu Oke guys Peserta-peserta kecil itu Mencoba menyerang kita Cuma kita adalah Ultraman Jadi tidak mempan dong Tidak mempan dong Saatnya kita membasmi mereka semua Menggunakan laser kita ya Laser Ultraman Mereka terlihat kebingungan Karena tidak bisa kemana-mana Hanya bisa pasrah Menghadapi kematian Saat kita laser Dan ini dia Ini dia laser Ultraman kita Dan Mati semuanya Mati semuanya Mati semuanya Oke mati semuanya Arenanya pun juga hancur Berantakan guys Tidak tersisa arenanya Kita basmi semuanya Oke menang kita Sering juga ya Melawan Eh eh Apa itu Oh my god Oh my god Wait Apa itu guys Ada Siren Man Ini bukan Siren Head Ini adalah Siren Man Dari animasi Skibi di toilet Oh my god Kenapa ada Monster Raksasa Siren Man Oh my god Kita berubah dulu Pake yang air ya Ini dia guys Ultraman Bobo Boy Air Dan aku akan Mengapa ya Kita apa namanya Menyerang ya Kita akan mengalahkan dia Menggunakan Serangan Air Itu dia Pause air kita guys Tidak mempan dong Tidak mempan Atau kita pake yang api dulu ya Pake yang api dulu ya Pake yang api Ini dia Ultraman Bobo Boy Api Api Oke Kita langsung Atau kita Basa basi dulu ya Biar seru Kita basa basi Tapi kita Langsung mati Tidak mati Jago juga Dia Kita berubah Yang terakhir aja deh Aku pengen cepat Kita berubah Langsung Ke Bobo Boy Ultraman Halilintar Ultraman Bobo Boy Halilintar Oke kita Kena tebas Menggunakan pedang halilintar Tapi dia masih bisa berdiri Masih bisa berdiri Kita serang lagi Berdiri dia Karena dia belum terkapar sepenuhnya Darahnya masih banyak Ayo kita lompat Kita bantai Mati ke dia Kita lihat dulu Oke guys Dia terkapar tidak berdaya Dan tampaknya dia mati guys Tidak ada pergerakan Sama sekali kita berhasil mengalahkan Apa itu namanya? Lupa lagi aku namanya Siren Man ya Kita berhasil mengalahkan Siren Man Dari animasi Skabee di toilet Dengan sangat mudah Tanpa ada perlahan Apa ini? Oh my God Kipas angin men Kipas angin men guys Oh my God Ada monster berkepala Kipas angin guys Apa kekuatan ini adalah Karakter baru tampaknya ini Oh Jago berkelahi dia Lebih jago daripada yang tadi ya Jago berkelahi dia ini guys Oke Santai santai dulu Slow dulu Slow dulu Rudy Jangan terlalu Oh Ternyata bisa mengeluarkan Kekuatan angin Dari kepalanya guys Kekuatan angin Dari kipas angin itu Oh Hampir kena Hampir kena Berbahaya juga ini Kipas angin men ya Oh my God Oh my God Mengapain ya Mengapain ya Kita berubah guys Pakai Ultraman Bobo Boy Api Oke kita serang gak Kita serang gak guys Atau kita majuin dulu Kita majuin dulu Kena perutnya ya Sini baru kita serang Oh Dia ngeluarkan anginnya Tagi guys Dia bisa mengeluarkan angin Topan dari kepala Kipas anginnya Kita serang dulu Nah terbakar kau Tidak mungkin mati guys Kita berubah yang ke air Ini dia Ultraman Bobo Boy air lagi ya Tapi aku pengen pakai serangan Kombo kali ini ya Supaya lebih berepek gitu ya Karena dari tadi tidak terlalu berepek ini serangannya ya Oke kita tendang dulu kali ya Mundur kau Kita serang yuk Satu Dua Dua kali serangan guys Itu dia serangan kombo dari Ultraman Bobo Boy air Dan sekarang aku berubah lagi dong Berubah lagi menggunakan Ultraman Bobo Boy hal lintar ya Ini aku pengen selesaikan dengan cepat Jadi kita langsung pakai jurus terakhirnya saja guys Kita langsung menghilangkan Kedua pedang hal lintar ini Yang mana ini akan mengeluarkan kekuatan yang super super Oper power Laser Laser mengerikan Dan itu dia guys Itu dia Apakah dia langsung meninggal Kena serangan ultimate ini Oh langsung menang guys Langsung inalilahi dia ya Kita berhasil memenangkan pertarungan ini Dengan sangat Ada skibi di tank ya Oke kita bermain di pipot push again Sorry ya batuk ya Oke guys Seperti yang kalian lihat pesertanya lumayan banyak Ada Bobo Boy Ada Hantu Dan ada Slenderman ini Hantu ya Ada peserta panda juga Oh By the way ini aku bisa berubah ya Aku baru ingat aku ambil skin yang bisa berubah menjadi raksasa ini Ya udahlah ya Bagus lagi ya Oke Oh Oh my god Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa yang ingin dia lakukan guys Oh my god Oke Bobo Boy mulai beraksi dengan Oh my god Ternyata Ternyata skibi di toilet raksasa muncul di tengah-tengah pertandingan kita Dia ingin berusaha menghalangi kita Tapi kita tidak akan tinggal diam Kita akan berubah guys Kita akan berubah Menggunakan skin Ultraman TV Ini dia guys Skin Ultraman TV Men aku akan melawan dia ya Kita akan berhadapan dengan skibi di toilet raksasa ini Kita akan basmi dia Seperti yang ada di animasi Dapuk boom ya Oke Ini dia penampakan dari Ultraman TV Men Aduh sorry aku batuk mulu ya Sorry ya Gatal tenggorokan Oke kita serang dia guys Menggunakan Ini kita akan maju dulu Kita tinju dulu guys Nah kita tendang Apa kita langsung keluarin ulti aja ya Tapi nanti dia langsung kalah Kalau kita langsung keluarin ulti ya Tidak begitu seru Tapi Tidak ada yang bisa dilakukan juga sih Kita ulti aja ya Nah itu dia guys Nah itu dia guys kekuatan dari TV men Eh tidak mempan dong Tidak mempan dong Wah kuat ternyata ya Aku sudah meremehkan skibi di toilet ini Kukira tadi dia lemah loh Ternyata kuat guys Kita serang lagi Menggunakan kekuatan TV men Masih tidak mempan Wah Kuat sekali dia Kuat sekali nih guys Oke dia mulai maju Kita tendang aja Oke Kuat banget ya ternyata ya Skibi toilet raksasa ini Ternyata lebih kuat dari dugaanku loh Aku sudah mengeluarkan dua jurusku Tapi tidak mempan Oke oke Kalau begitu kita akan Melawan dia lagi guys Kita akan Sabar sabar Kita akan langsung mengeluarkan Jurus andalan aja ya Kita ulti se ulti-ultinya Langsung kau guys Jurus ketiga baru bisa guys Jurus ketiga baru kita bisa Mengalahkan skibi di toilet ini Ternyata memang Sangat 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 Itu apa itu Apa ini Apa ini guys Skibi di apa ini Robot Eh bukan Ini skibi di toilet terbaru Versi tank Oh my god Oh my god Ini baru keluar guys Skibi di toilet terbaru Versi tank Tapi kenapa ada tangannya ya Wow Ini adalah skibi di toilet terkuat Kita akan langsung berubah Menggunakan Titan Mecha Tipiman kita ya Kita pakai Skin andalan dulu Karena ini musuhnya kuat Jadi aku pakai yang ini ya Ini sebenarnya Skin andalan yang Hanya bisa digunakan Saat-saat Terdesakat saja Dan kebetulan ini Saat-saat terdesak Yang aku maksud Kita akan langsung saja Berubah Seperti itu perubahannya guys Ada sayapnya juga ya Sedikit kemodifikasi Oke Ini dia guys Ini dia guys Ini dia Kekuatan Kekuatan dari skill Ultra Bukan Ultra ini Titan Mecha Tipiman Oke Kita akan berhadapan Ini sama persis Seperti yang ada di animasi Skibi di toilet itu ya Kita akan berhadapan langsung Cuman bedanya Sini aku pakai pedang Dan dia ada tangan robotnya dong Ah Rasakan Ah Rasakan Lagi 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 Oh Dia bisa menyerang Menggunakan tangan robotnya guys Oh my god Oh my god Terlalu OP ini ya Terlalu seram Dan terlalu Keren sih Menurutku sih Oh Dia mengeluarkan lasernya lagi Tapi kita bisa menangkisnya Dengan sangat mudah Karena kita adalah Mecha Titan Tipiman Oke Kita bantai dia guys Oh dia bisa menghindar Dia bisa menghindar dong Oke Tenang Rudy Tenang Rudy Oh Berhati-hati guys Berhati-hati Wah Ini terlalu keren sih Terlalu kuat juga ini Musuhnya ini Ini adalah Skibidi terkuat Yang pernah aku lawan ya Karena ini Keluaran terbaru Jadi ini adalah Raja dari segala Raja Skibidi Toilet Ah 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 Mati Gak mati Mati guys Ah Tidak mati-mati Bagaimana kita bisa mengalahkannya Apakah kita harus mengeluarkan Jurus andalan juga Supaya dia mati ya Oke kita tembak Mati gak Tidak mati juga dong Sudah ku tembak loh itu Wah Harus pake jurus andalan kita nih Pake jurus andalan kita ya Hmm Rasakan Ayo kita pake jurus terakhir kita saja Eh Eh Lah belum aku pake jurus terakhir Udah mati guys Aku belum menggunakan jurus andalanku Udah mati dia ya Ternyata kita bisa mengalahkannya Menggunakan skin Tipi Men Mecutitian Atau Tita Men Apa Tadi lagi monster-monster Raksasa yang bisa dikalahkan oleh Ultraman Bobo Boyku Kita kembali lagi ke map Pipot Push Dan semoga kali ini Monsternya beda ya Tadi kan kita dapat monster Skibidi Toilet Raksasa Kita lihat kita dapat Dapat apa lagi disini Oke guys Sejauh ini tidak ada apa-apa ya Masih sama Kosong Apakah kita ketemu Skibidi Toilet lagi Bosan banget Aku lawan Skibidi Toilet ya Oke kita cari Mencari Mencari Dan mencari Lagi 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 Oh Oh my god Skibidi Toilet Tapi ini berbeda guys Wah ini Skibidi apa ini Wah Ini adalah Skibidi Toilet Tank Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Dia langsung menyerang kita Tanpa bas Sebasti guys Wah ini kuat banget sih Ini lebih kuat daripada yang tadi kayaknya ya Oh my god Ini the next level Dari Skibidi Toilet guys Oh my god Berbahaya banget Kita langsung berubah aja ya Ini terlalu berbahaya guys Kita langsung saja berubah Menggunakan Ultraman Bobo Boy Kita yang sangat kece Sangat keren Tentu saya Dan tentu saya Sangat-sangat kuat sekali ya Oke ini dia guys Masih dengan 3 skin yang sama Kita akan berusaha mengalahkan Skibidi Toilet Tank ini Menggunakan skin Ultraman Bobo Boy Kita Oh Berbahaya Berbahaya guys Tangannya itu berbahaya ya Ah Ah Wah ini sama persis Asli Oh Oh Cuman dia punya tangan ya Perasaanku Skibidi Toilet Tank Tidak punya tangan guys Kenapa dia punya tangan Oke Tidak apa-apa Tidak apa-apa Oke Kita serang Oh Duh Dia nyerang duluan Dia nyerang duluan guys Kayaknya aku harus berubah Menggunakan skin Ultraman Api atau air dulu ya Ntar dulu guys Kita serang dulu Skin biasa dulu Oke Oke Berbahaya Berbahaya Oke kita berubah Menggunakan skin Ultraman Ini juga Ultraman Bobo Boy Api Kita akan menggunakannya Untuk menyerang Skibidi Toilet Tank Atau Skibidi Toilet Apa ini namanya guys Apa namanya Aku tidak tahu ya Kayaknya Skibidi Toilet Tank Karena dia tank Itu bisa jalan Dia guys Oke Berbahaya Berbahaya Oh my god Kena serangan Kita guys Kita terlalu lengah Aduh 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 Oke Kita serang lagi Nah Rasakan Oke Kita berubah Menjadi Ultraman Bobo Boy Api Eh Api air Maksudku Oke kita akan menggunakan Serangan combo ya Kita akan menggunakan Serangan combo Untuk mengalahkannya Apakah mempan ya Kita coba dulu guys Kita tendang dulu Eh Baru kita serang Eh Sekali lagi Sekali lagi Eh Rasakan Oke Ini dia guys Kita berubah ke Ultraman Bobo Boy Halilintar Kita akan membantai dia Menggunakan serangan Halilintar Ini langsung saja ya Kita pakai Jurus laser ya Ini pasti menang sih Ini dia guys Jurus halilintar Sangat mengerikan Dia menyilangkan Kedua pedangnya Dan Ini dia guys Serangannya guys Terlalu overpower Apakah kita bisa mengalahkannya Apakah kita bisa mengalahkan Skibi di toilet titang Menggunakan Oh mati Oh my god Kepalanya langsung masuk ke dalam Toilet tank itu Dan Dan Mencari map Mencari map 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 Rahasia Yang ada di Camp Stumble guys Dan ternyata kita dapat Map Pipot Push Sudah ke seribu kalinya Aku dapat map Pipot Push ini Tapi ya Sudahlah ya Ya udah Kita di Pipot Push aja Nggak apa-apa ya guys ya Oke Seperti yang kalian lihat Disini ada Lima peserta lainnya Enam termasuk Aku sendiri Dan aku langsung saja Terbang Menggunakan Kostum Iron Man Sebenarnya ini adalah Bobo Boy yang menggunakan Kostum Iron Man Dan disini aku bisa Mengeluarkan laser Aku ingin menunjukkan Kepada kalian Begini Lasernya guys Ini adalah laser Untuk Iron Man Bobo Boy biasa Disini kita terbang Tapi aku nggak pengen Laju-laju Yang nggak pengen cepat-cepat Karena disini Aku bukan pengen finish guys Aku pengen membahas Ini mereka semua Satu persatu Sebenarnya aku bisa Menambah kecepatan Kalau mau ya Tapi nggak usah lah ya Nah itu guys Cara mempercepat Pergerakannya kayak gitu Jadi bisa Menambah kecepatan Menambah power ya Dan Mana dia Mana dia Oke disana guys Disana Si selain di Bobnya Karena ini musuhnya Terlalu cupu Masih biasa-biasa banget Makanya aku belum pakai Elemental-elemental ya Jadi kita lawan dia Hanya menggunakan Skin Iron Man Bobo Boy biasa aja Karena sekali serang Langsung kaos semuanya Sangat-sangat lemah Ini musuh-musuhnya ini ya Wait, wait, wait guys Ada monster Nggak ada lagi guys Monster ini adalah Rainbow Premon Oh my god Oh my god Kita serang Mati satu, mati satu Set Oke ada lagi monster lainnya Tapi ini masih monster-monster lemah juga ya Jadi kita tidak perlu berubah juga Kita pakai skin Iron Man Biasa aja Udah cukup ini Kita serang lagi nih Si warna hijau Dan itu ada si blue Si warna biru Oke Dia mendekat Dia mendekat Kita serang Tidak perlu menggunakan Kekuatan Bobo Boy air atau api Untuk melawan monster-monster Kecil dan cupu seperti ini Terlalu easy guys Eh ada lagi Ada lagi Dari suaranya pun kalian udah tau Kalau ini adalah skibidi Toilet Tapi dia berkaki seperti laba-laba guys Tampaknya kita harus melawan ini Kita coba dulu pakai skin yang ini dulu ya Ini adalah Iron Man Bobo Boy air Kita lihat bagaimana kekuatannya Tapi kita cek dulu Apakah dia bisa menyerang Apakah si skibidinya Oh dia bisa menabrak-nabrakan diri ya Tapi dia gak bisa mengeluarin laser kayaknya Tidak punya kekuatan lain Selain menabrak-nabrakan dirinya Jadi Kayaknya ini akan kita kalahkan Dengan sangat mudah juga sih ya Langsung KO guys Sekali serang menggunakan skin Iron Man Bobo Boy air Langsung KO Jadi belum terlalu kuat lah ya Oh Baru kubilang belum ada monster yang terlalu kuat Tiba-tiba muncul monster Gunkey Yang menghancurkan arena kita guys Oh my god Oh my god Oh my god Ini baru lawan yang sepadan ya Kita akan membantai dia Menggunakan skin Iron Man Bobo Boy terbaru kita Walaupun kuasanya cuma 2 ini baru ya Oke Kita serang Oh Dia bisa mengeluarkan laser guys Dari bola matanya Dia bisa mengeluarkan laser macam itu Sangat mengerikan Sangat menakutkan Tapi kita lebih kuat guys Kita kasih air ke matanya Biar dia kelilipan Dan kita kasih lagi ini serangan Bobo Boy Oh my god Ini adalah serangan Iron Man Bobo Boy Yang akan kita lancarkan Ini dia guys Ini dia guys Wuduh Jadi lihat kekuatan Kayak lebih besar Padahal lasernya Kayak hampir sama Seperti Iron Man Bobo Boy Biasa ya Cuman ini lebih besar aja Powernya Oh dia mengamuk Dia mengamuk Haruskah kita mengakhiri ini Dengan Kekuatan super over power Kita yang sangat mengerikan ini Itu dia kekuatan penuh dari Iron Man Bobo Boy Api guys Mengerikan sekali ya Sampai layarnya tertutup tadi Oke guys Kita berhasil mengalahkan Gunky dengan kekuatan Bobo Boy Iron Man Api Eh apa ini ada stumble guys Biasa Apa ini Oh my god Ada stumble guys Yang memiliki kekuatan Dari Kolosal Titan guys Ada kolosal titan Di game stumble guys Oh my god Kita baru saja mengalahkan Gunky Dan kita harus melawan lagi Ini guys Ini adalah titan raksasa Oh my god Besar banget guys Wah Tampaknya kita tidak Bisa mengalahkannya Hanya menggunakan skin Iron Man ini Tapi kita coba dulu ya Kita coba kekuatan yang sama Untuk mengalahkan Gunky Tadi apakah masih bisa mengalahkan Tidak mempan Tidak mempan sama sekali guys Itu adalah kekuatan yang paling over power Dari Iron Man ini Iron Man Api Tapi tidak mempan juga Astaga Apa yang harus aku lakukan guys Apakah aku harus berubah menjadi Ultraman juga Supaya bisa menandingi Ya Supaya bisa raksasa Berubah menjadi Ultraman Boboiboy Kayaknya aku ini harus ya Oke kita berubah dulu guys Kita berubah dulu Ayo Ayo bisa yuk Kita berubah yuk Nah ini dia guys Perubahan Ultraman Boboiboy Nah kalau Ultraman Boboiboy Aku punya 3 kekuatan ya Ada api Air Dan juga halilintar Oke Ini dia pertarungan Antara Serasakan Kuat banget Kuat banget Kuat banget Colossal Titannya kuat guys Ini akan menjadi pertarungan Ultraman Boboiboy Melawan Colossal Titan Ayo 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 Maju Kita tangkis Kita tangkis Oh dia bisa mengeluarkan Ledakan Ledakan guys Oh my god Mengerikan banget Si Colossal Titan ini Dia bisa melakukan Ledakan Ledakan Oh kita Taijutsu dulu Kita main aduk Pukul dulu guys Atau kita berubah Oh my god Hati-hati Hati-hati kawan Hati-hati Sampir saja kita kena serangan Mematikan Kita pakai skin Ultraman Boboiboy Api kita Kita akan menghajar dia Menggunakan kekuatan api Kalau tadi Ironman Api ini adalah Kalau tadi itu Ironman api Kalau ini adalah Ultraman ya Rasakan Sud-sud-sud-sud-sud Mati kau Ayo Ayo Maju Dia ngamuk lagi Kita lupa Kita lupa Menggunakan Perisai Dan kita meledak Beberapa kali Tapi untungnya ini adalah Ultraman Boboiboy Jadi Damagenya tidak begitu besar Kita pakai lagi guys Skin Ultraman Boboiboy Air kita Nah ini dia Penampakan dari Ultraman Boboiboy Air Aku ingin melakukan Serangan kombo Menggunakan ini Tapi sebelum itu Kita hentikan dulu Pergerakan dari Si Colossal Titan Lalu kita serang Menggunakan Air Dari Ikan Paus Atau ikan Hiur Raksasa Dua kali Kombo Serangan Masih tidak Mempan Kita pakai Jurus terakhir Kita Yaitu Skin Ultraman Boboiboy Halilintar Dan disini Aku pengen Mengakhiri Secepatnya Karena darahku Sudah semakin Sedikit guys Kalau aku Kena satu kali Serangan saja Aku bakal Mati Makanya kita Langsung Mengeluarkan Jurus Adalan Kita Overpower Yaitu Menggunakan Laser Dari Boboiboy Halilintar Dan ini dia guys Ini dia Apakah dia langsung meninggal Kita lihat saja Apakah kita berhasil Mengalahkannya Menggunakan Laser Dan ternyata kita berhasil Mengalahkan Membunuh Hollow Cell Titan Tanpa berdaya Dia terbaring di sana Terima kasih buat kalian yang sudah nontonin video ini Sampai selesai Sampai jumpa lagi di video-video baru ku Selanjutnya Bye-bye